Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat mu'min Kali ini kita akan menjelajahi Kisah inspiratif seorang Nabi Yang mewarisi tugas mulia Dari Nabi Ilyas alaihi salam Ilyasa, salah satu Nabi Allah azawazallah Dikenal sebagai pewaris Misi dakwah dari Nabi Ilyas Meskipun Al-Quran hanya menyebutkan beberapa kali Namun keutamaannya tercermin dalam firmannya Ilyasa diutus kepada Bani Israel Setelah wafatnya Nabi Ilyas Tinggal di tengah mereka Untuk menegakkan ajaran dan syariat yang telah diterima Sayangnya setelah wafatnya Nabi Ilyas Bani Israel tersesat dan terjurumus dalam dosa dan kemaksiatan Mereka bahkan sampai membunuh para Nabi yang diutus Sehingga Allah menyerahkan mereka kepada Raja yang jolin Yang menjatuhkan kekuasaan musuh atas mereka Sebagaimana disampaikan Ibnu Jarir Bani Israel semakin terpuruk dan maksyiat Merajalela Para Raja yang kejam menguasai mereka Sebagai genjaran atas perbuatan mereka Allah menegaskan keutamaan Nabi Ilyasa Ketika menyebutkannya bersama saudara-saudaranya Di antara para Nabi Mereka adalah Jakaria, Yahya, Isa, Ismail, Yunus, dan Lut Semuanya termasuk orang-orang soleh Yang mendapat derajat istimewa di masanya Allah berfirman dan Jakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas Semuanya termasuk orang-orang soleh Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka Keturunan dan saudara-saudara mereka Dan kami telah memilih mereka Untuk menjadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Dan kami menunjukkan mereka ke jalan yang lurus Allah SWT juga memuji Ilyasa dalam ayat lain Bersama Ismail dan Julkifli Menyebut mereka sebagai orang-orang terbaik Allah berfirman Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Julkifli Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik Semua ini menjadi bukti keutamaan Dan keistimewaan Nabi Ilyasa di mata Allah Yuk, simak lebih lanjut kisahnya Sebagai Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran Kisah Nabi Ilyasa memang tidak terlalu terperinci Meskipun begitu, ada sejumlah riwayat Yang mencoba mengisahkan kisahnya Salah satunya berasal dari Wahab bin Munabih Seorang tabi'in, terpercaya yang hidup pada masa awal Islam Wahab bin Munabih Seorang cendekiawan yang mempelajari kitab-kitab alih kitab Termasuk dari Yahudi Yaman dan Nasrani Habasyah Riwayatnya bahkan termasuk dalam kitab sahibu khairi dan muslim Namun, ada satu hal yang menarik perhatian kita Yaitu keterangan Wahab bin Munabih Tentang Nabi Ilyasa yang berasal dari sumber Israeliat Khususnya, kitab-kitab Raja-Raja Pasal 2 Sebuah fakta yang memunculkan pertanyaan Sejauh mana kita boleh mempercayai sumber ini Sebagai mana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW Kita diperbolehkan untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari Bani Israel Namun, kita juga diperingatkan Untuk tidak membenarkan atau menustahkan mereka Nabi SAW bersabda Sampaikan dariku sekalipun satu ayat Dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel Dan itu tidak apa-apa Sebagai umat Islam Kita perlu memahami Bahwa penggunaan sumber Israeliat Harus melalui proses pemilahan Karena kandungannya dapat tercampur Dengan kedustaan dan perubahan seiring waktu Rasulullah SAW Memberikan peringatan tegas Untuk tidak membenarkan atau menustahkan ahlul kitab Oleh karena itu Kita sebagai pemaham Al-Quran dan hadis Perlu bijak dalam menyikapi informasi dari sumber-sumber ini Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab Dan jangan pula menustahkannya Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas AS Suatu kegelapan menyelimuti hati banyak orang dari kaum Bani Israel Mereka yang sebelumnya Meyakini ilmu agama Kini mulai mengingkari keberadaan Allah SWT Terperangkap dalam kemewahan sumber daya alam yang berlimpah Mereka pun kembali ke jalan penyembahan berhala di tanah Balabak Tidak berkecil hati Nabi Ilyas AS meneruskan tugas dan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas AS Dengan penuh kesabaran Beliau berusaha keras Untuk memperingatkan dan mendesak kaum Bani Israel Agar kembali kepada ajaran Allah SWT Namun sayangnya ajakan tersebut tidak dihiraukan Bahkan mendapat hinaan dari orang-orang yang terperangkap dalam ketidaktaatan Dalam keputus asaan Nabi Ilyas AS memohon petunjuk dari Allah SWT Menghadapi kaum Bani Israel yang telah berpaling darinya Allah SWT yang maha bijaksana memberikan ujian Berupa kekeringan kepada penduduk negeri Balabak Meskipun ujian tersebut berkepanjangan Kaum Bani Israel tetap tidak ingin menyesali perbuatan mereka Bencana kekeringan yang melanda daerah tersebut Membawa dampak dasyat orang-orang menjadi lapar Haus bahkan mati satu persatu Tanah Balabak yang dulunya subur dan makmur Kini hancur tak terkendali oleh kekeringan Namun di tengah kehancuran itu Nabi Ilyas AS dan para pengikutnya yang setia Tetap kokoh dan tidak tergoyahkan Peristiwa ini mencerminkan keteguhan hati Nabi Ilyas AS Dan ketetapan iman para pengikutnya Allah SWT menguji mereka Namun mereka tetap teguh berada di jalan yang benar Sebagai pengingat Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Dan ingatlah Ilyas AS ketika ia berkata kepada kaumnya Bukankah kamu takut kepada Allah? Aku adalah Rasul Allah yang amanah kepadamu Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku Dan aku tidak minta kepadamu Suatu upah pun karena pekerjaanku ini Upahku hanyalah dari Tuhan semesta alam Nabi Ilyas AS selain sebagai nabi Juga dipercayakan menjadi seorang raja Dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya Dalam beberapa hadis disebutkan Bahwa Nabi Ilyas AS membangun masyarakat yang sejahtera Dan memimpin untuk kebijaksanaan Menariknya ada klaim bahwa Nabi Ilyas AS Meskipun tidak memiliki keturunan Memilih untuk mewariskan kerajaannya Kepada Nabi Julkifli AS Keputusan ini didasarkan pada syarat-syarat khusus Yang harus dipenuhi oleh penerima warisan Pengumuman penting dibuat Bahwa tahta akan diberikan kepada mereka Yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu Salah satu syarat tersebut adalah kewajiban berpuasa di siang hari Menjalankan ibadah di malam hari Dan yang paling penting Tata akan diberikan kepada mereka Yang mampu menahan amarah Nabi Ilyas AS Selama perjalanan bersama para pengikutnya Senantiasa mengingatkan agar mereka tetap beriman kepada Allah SWT Rurun Tuhan Tanah Balabak Menjadi simbol dari kehancuran dan kebangkitan Mengingatkan betapa pentingnya tawakal dan kepatuhan kepada Allah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuk Orang-orang balabak Yang mengingkari nikmat Allah SWT Setelah mendapatkan kembali kemekmuran Adalah pelajaran berharga bagi kita Seiring dengan kebesaran dan kenikmatan yang diberikan Allah Jangan sampai kita melupakannya Allah SWT dengan keadilannya Memberikan pelajaran dengan menghapus nikmat dan kebahagiaan Mengisahkan kesengsaraan sebagai pengingat hingga akhir hayat Nabi Ilyas AS juga memberikan teladan sikap pantang menyerah Meski seringkali disakiti dan dihadapkan pada tantangan Beliau terus berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya Sikap ini mencerminkan kebesaran hati dan kekuatan iman yang patut dicontoh Sahabat mukmin Kisah Nabi Ilyasa AS memberikan kita pelajaran berharga Tentang keimanan yang teguh, tawakal kepada Allah dan keteguhan dalam dakwah Mari kita menjaga hati dari sifat sombong Senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Dan memiliki sikap pantang menyerah di dalam menghadapi ujian kehidupan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar channel ini dapat terus berkembang Merenung bersama dan mengeksplorasi kebijaksanaan yang terkandung dalam kisah-kisah para nabi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!